Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel youtube Edyanita TV Pada video kali ini kita akan membuat resep roti manis isi pisang kacang dan coklat mesis Mau tahu bagaimana cara pembuatannya tonton videonya sampai habis Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 300 gram tepung terigu, disini saya pakai merek Chakra Selanjutnya 40 gram margarin kita pakai merek Blue Band Cake and Cookies 6 sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk merek Denko 1 butir telur 110 ml air 7 gram ragi instan saya pakai disini merek Permifan dan sejumput garam Baiklah teman-teman kita langsung ke proses pembuatan ya kita campurkan terlebih dahulu bahan keringnya tepung terigu permifan gula pasir susu bubuk kita campur kita aduk menjadi rata Baiklah kalau semua bahan kering sudah tercampur rata berikutnya kita masukkan 1 butir telur untuk bahan yang lain kita singkirkan dulu ya teman-teman ya kita akan mixer adonan ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi selanjutnya kita campurkan air ke dalam adonan sedikit demi sedikit saja sambil kita mixer dengan kecepatan tinggi maka selanjutnya kita matikan sebentar mixernya kita masukkan sejumput garam dan margarin kita mixer lagi kurang lebih 10 menit sampai adonan kalis kita mixer dengan kecepatan paling tinggi oke sekarang kita lakukan cek adonan kita lebarkan kalau misalnya dia tidak robek berarti adonan kita tidak kalis oke ini adonan kita kita akan proofing tapi sebelumnya saya bulat-bulatkan dulu adonan oke kita kasih sedikit margarin ke dalam wadah supaya tidak lengket seperti ini ya selanjutnya adonan ini sudah saya tutup dengan plastik atau bisa juga dengan menggunakan kain bersih ya kita akan proofing selama kurang lebih 45 menit setelah 45 menit kita cek adonan adonannya sudah mengembang dua kali lipat kita buka bumbu bungkusnya selanjutnya selanjutnya kita tekan-tekan untuk membuang anginnya ya teman-teman seperti ini sekarang kita lanjut ke proses berikutnya disini saya olesin margarin tipis oke ini adonan kita tadi adonan ini akan kita bagi menjadi 10 bagian jadi kita akan mendapatkan 10 buah roti oke kita potong menjadi 2 bagian bagian ini saya akan potong menjadi 5 bagian oh ya kalau misalnya mau ditimbang kurang lebih 61 sampai 62 gram ya selanjutnya adonan kita bulat-bulatkan seperti ini oke ini timbangannya kita timbang bisa jadi sekitar 61 atau 62 kita lakukan langkah ini sampai semua adonan terbentuk bulat-bulat atau kurang lebih mendapatkan 10 buah oke ini sudah kita bulat-bulatkan ya teman-teman timbangannya satu adonan ini kurang lebih 61 atau 62 gram selanjutnya kita ambil pisangnya kita kupas dan teman-teman disini satu pisang bisa untuk 2 roti ya jadi kita membutuhkan 5 buah pisang setelah dikupas pisangnya saya bagi 2 seperti ini oke teman-teman jangan lupa subscribe like dan share channel youtube kita ya supaya channel youtube kita semakin lebih kembang baiklah teman-teman pisangnya sudah siap kita akan lanjut ke proses berikutnya baiklah teman-teman kita lanjut ke proses berikutnya alas ini saya beri dengan margarin supaya tidak lengket ambil satu adonan kita pipihkan seperti ini ya selanjutnya kita letakkan pisang kita taburi dengan kacang dan coklat mesis oke kita tutup pisang tadi sedikit ditekan-tekan ujungnya ujung yang lain kita potong seperti ini kita tutup seperti ini lakukan langkah ini sampai semua adonan berbentuk baiklah teman-teman semua roti sudah kita bentuk sekarang kita lanjut ke proses pemanggangan selanjutnya kita panaskan oven kurang lebih 10 menit untuk suhu 170 derajat celsius sambil menunggu ovennya panas kita akan membuat bahan untuk olesan atas siapkan 1 sendok makan margarin 1 sendok makan susu kental manis atau bisa juga ditambahkan misalnya kalau teman-teman punya madu bisa ditambah dengan madu ini bahan untuk olesan roti pada saat roti selesai atau sudah matang kalau oven kita sudah panas seperti ini kita lanjutkan ke proses pemanggangan untuk oven saya saya menggunakan suhu 170 terus waktunya 30 menit 30 menit ini api bawah terlebih dahulu selama kurang lebih 25 menit selanjutnya 5 menit terakhir baru saya menggunakan api atas dan bawah setelah 30 menit kita cek roti kita disini sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan wangi banget teman-teman tandanya bahwa roti kita sudah matang selanjutnya kita angkat kita beri olesan yang sudah kita buat tadi untuk mengoles disini pada saat roti baru angkat dari oven atau masih panas baiklah teman-teman roti manisnya sudah selesai sudah siap kita santap atau bisa juga dijadikan ide untuk jualan roti pisangnya teksturnya lembut banget rasa manis coklat dan pisang menyatu plus ditambah dengan gurihnya kacang jadi perpaduan rasanya pas banget ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi sampai bertemu di video-video kita selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati